Halo Sobat Nomor, kembali bersama saya An Enha dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ Menulis Semudah Update Status Ya baik pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah materi tentang fiksi tentunya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya Karena di Nubar Pro kita akan membagikan tips dan trik tentang menulis materi fiksi ataupun non-fiksi Dan juga kita akan membicarakan tentang materi sastra dan juga bincang-bincang literasi Ya, oke, udah siap Kang ya? Insya Allah sudah siap selalu Masih semangat untuk ngasih materi buat Sobat Nubar Baik, untuk materi kali ini kita akan bicarakan tentang materi fiksi judulnya So don't tell Kang ya Nah ini sebelum lanjut kepada pemaparan tipsnya Tips ya benar gak sih? Bisa dikatakan tips bisa juga dikatakan ini sebagai Apa ya? Sebagai keilmuan di dunia fiksi Jadi kadang-kadang ada orang yang memakai Dia tidak menyadari bahwa dia sedang menggunakan ilmu Salah satu ilmu yang ada di dunia fiksi Baik, nah so don't tell itu sendiri maksudnya seperti apa dan bagaimana mungkin bisa dijelaskan dan seberapa pentingnya ketika so don't tell itu dibuat Oke, baik Kang Baiklah Sobat Nubar Pertemuan kali ini adalah akan membahas masalah fiksi yaitu temanya fiksi yang mengangkat dengan judulnya itu show don't tell atau show not tell ya Atau hadirkan dan sembunyikan Jangan ditunjukkan seperti itu Jadi gini Kang Ada beberapa penulis Atau kita pembaca Kok ini bertaburan majas misalkan Kok ini tidak langsung ke pokok permasalahan muter-muter dan sebagainya Nah kalau kita yang tahu tentang ilmunya Bahwa itu menggunakan teknik tentang show don't tell atau show not tell Artinya disini si penulis mengajak si pembaca untuk Menghayati Untuk mendalami sebuah narasi Ada juga penulis yang dia mungkin dia tidak pernah belajar tentang kelimuan tersebut Karena dia banyak membaca akhirnya dia mengadopsi Dia mengadopsi dan dia mulai berinovasi dengan itu Dia berinovasi terus menggali mempelajari dipraktikan Halnya terjadilah suatu tulisan-tulisnya mendayu-dayu Nah tapi dia tidak ngerti bahwa itu adalah bagian suatu teknik Suatu teknik pemaparan sebuah narasi agar si pembaca itu asik Menarik ya Iya berhubung dia belum tahu ilmunya sehingga Menurut dia ya saya menulis apa adanya seperti ini padahal kalau kita telisik Kalau kita gali lebih dalam bahwa itu menyakut tentang teknik Teknik penulisan Oh don't tell tadi ya Iya show don't tell itu Jadi show itu menghadirkan artinya totalitas ya Dan kalau don't tellnya itu adalah dia menyembunyikan Contoh misalkan Saya benci kamu Nah saya benci kamu ini adalah sebagai telling Ya artinya dia tidak menunjukkan langsung tentang kebenciannya Ekspresinya Tapi ketika menghadirkan dengan teknik showing Dengan saya benci kamu Diganti dengan dia disajikan secara teknik showing Maka dia akan menggunakan beberapa perumpamaan perbandingan Dengan majestu akan terpakai Misalnya gini ambil contohnya Sobat Mubar perhatikan contohnya Ketika aku melihat wajahnya sangat muap Bagaikan serigala mengintai sang mangsa Begitu mendengar derap langkahnya Baikan kuda siang yang ketakutan Aku begitu menggembu Aku begitu menggebu Ingin sekali menggigit dan mematakan rahangnya Sebenarnya aku sangat benci dia Nah artinya disini Ketika yang pertama detailingkan dia Saya benci kamu Tapi ketika dihadirkan menggunakan teknik showing Maka teknik showing ini dari kata saya benci kamu Dia diubah menjadi sebuah maja Sehingga si pembaca ini asik Merasa asik dan merasa ada sesuatu hal yang baru Di dalam pengungkapan Jadi teknik ini Teknik showing atau teknik telling ini Ini banyak ditemukan di beberapa Terutama di buku piksi ini jelas Tapi ada seorang penulis Dia tidak mengetahui bahwa dia Sedang menggunakan teknik itu Faktornya banyak Faktor yang pertama jelas Karena keilmuannya belum sampai ke dia Itu faktor yang pertama Yang kedua dia minim komunitas Ketika dia ikut komunitas pun Mungkin komunitasnya sebatas komunitas Yang tidak mempelajari lebih dalam Tentang apa yang dimulitirasi Yang ketiganya Dia mungkin mengadopsi dari luar Banyak membaca buku piksi Sehingga dia ingin mencoba Nah banyak sekali para penulis menganggap Bahwa teknik showing ini Adalah teknik berpuisi Pala bukan berpuisi Karena apa dia menyebutkan berpuisi Karena di dalam teknik showing Biasanya dicampur dengan bumbu majas Yaitu baik itu majas perbandingan Perumpamaan atau pertentangan Nah ini yang paling unik Nah makanya di Nubar Pro inilah Kita hadirkan ilmu-ilmu Ini bukan ilmu baru Tapi ilmu lama Tapi bagi orang yang pertama kali mengenal Mendengar Kata ini adalah ilmu baru bagi mereka Nah mudah-mudahan dengan hadirnya Nubar ini Memberikan sesuatu Apa ya Perubahan Perubahan yang sangat luar biasa Bagi siapa? Bagi si pendengar atau penonton Penikmat Nubar Pro tersebut Itu kan yang paling diharapkan oleh kita Bahwa kita berbagi dalam berliterasi Mudah-mudahan yang tadinya Dia tidak kenal dengan saw don't tell Dia akhirnya oh berarti saya itu yang kemarin tulis Adalah termasuk dalam teknik saw don't tell Itu ya kan ya Sangat mudah dipahami ya Nanti-nanti kita lihat nanti ciri-ciri dari Saw don't tell Menghadirkan tip seperti apa sih Tip-tip untuk Bahwa ini adalah masuk dalam kategori Atau jenis Teknik saw don't tell tersebut Itu kan Atau kan ada pernah pengalaman Misalnya membaca buku Yang menghadirkan seperti itu Sering sih kalau untuk Apa namanya Lebih ke penjabaran gitu ya Lebih diperluas lagi Jadi kan emang Kesannya lebih Menarik gitu Suasananya udah beda Ketika Kamu nyebelin Atau dibandingkan ketika Kamu nyebelin Kemudian di Apa namanya Dihadirkan Dengan sawing Nah kadang-kadang gini kang Ada juga beberapa Narasi Itu tidak boleh Dihadirkan Seluruhnya Karena kebanyakan Kalau seharusnya Satu Satu cerpen Ya harusnya itu Cerpen itu Kan cerpen itu Sekali baca Untuk duduk Sekali duduk Langsung tamat Nah ternyata ketika Tekniknya Sewing semuanya Itu luar biasa Dia harus seperti Novelet nantinya Novelet ini Dimana Mencakup Kurang lebih Sekitar di 5.000 Kata Nah ini kebayangkan Kalau seharusnya Serpen Kita Menggunakan teknik Sewing Itu betapa panjangnya Maka disini Teknik sewing Adalah Hanya untuk Beberapa Paragraf Atau narasi Yang sekiranya itu Memang perlu Di Diungkap Menggunakan teknik Sewing Dan juga Telling Mungkin biar gak Bosen juga Atau terlalu Lebih juga ya Nah bisa jadi Seperti itu Karena terlalu banyak Menghadirkan Sewing Lebih Nantinya Dan itu Tidak Si pembaca juga Tidak langsung Tahu maksudnya Jadi ada beberapa Si penulisnya harus tahu Oh ini Perlu dengan Sewing Ini perlu dengan Telling Itu yang Yang harus dipahami Nah mungkin sebelum Sebelum kita Lebih jauh Mari kita intip Tips-tipsnya dulu ya Agar Sobat-tubat juga Mengetahui bahwa Di Teknik Sewing Dan Telling ini Ada beberapa Tips yang Itu sangat mudah Dan praktis ya Untuk dipakai Jadi Tujuannya adalah Bahwa Apa yang kita tulis ini Akan menjadi sesuatu yang menarik Jangan sampai dia Plet Datar Gitu ya Percahkan Karena saya sering Sering ini Sering membaca Beberapa Terutama yang nubar Yang nulis bareng ini Dia dari mulai awal Pemaparan Sampai dialog Dia plet Kecuali Kalau ada twist Enak ya Walaupun plet Ya akhirnya ada twist Gitu ya Sehingga si pembaca Wow gitu Nah ini mah Dari awal Plet Tengah juga nyari gimmick Tidak ketemu gimmicknya Sampai akhir Tidak ada twist Dan plotnya plun Plot yang Istilahnya Terbuka Akhirnya Ini penulis Biasa aja gitu ya Penulis kok Lembek gitu Datar-datar aja Nah ini kurang bagus Gitu Kang Jadi Untuk sempatnya baru Mari kita telisik Satu persatu Tentang tips Cara menggunakan Teknik Dari Showdown Ini Showing dan telling Baik Yang pertama Kang Adalah gambarkan Apa yang Yang digambarkan Itu Secara terperinci Artinya gini Ketika kita Mengen mendeskripsikan Sebuah kemarahan Tadi Saya benci kamu Digambarkan Nah Rasa ekspresi Benci itu Ketika digambarkan Menggunakan teknik Showing Itu seperti apa Jangan sampai kita Kita benci Ketika Aku memandangmu Baikkan melihat Bunga mawar Melambai-lambai Untuk Mencari Sang kupu-kupu Nah ini bukan teknik Bukan Menghadirkan kemarahan Tapi itu ada Rayuan-rayuan Puja-puji Dan seperti Tapi ketika kita Mengingin menggambarkan Teknik showing Dengan telling Yang adalah Saya benci kamu Maka gambarkanlah Ekspresikanlah Bahwa rasa benci itu Dengan teknik showing Misalnya Contoh Mataku Melotot Menyala merah Baikkan Kucing liar Yang mencari Mangsa Ketika Kulihat Derap langkahnya Dadaku Mendidih Jantungku Berdetak Tak beraturan Ingin sekali Aku Mematahkan Rahangnya Aku Sangat Benci sama dia Nah Artinya disini Dia sudah menggunakan Majas Majasnya Perbandingan Nah Ada majas-majas Perbandingan disana Yang Mengungkapkan Tentang perasaan Membandingkan Sesuatu benda Dengan benda hidup Yaitu perbandingan Yang tadi saya sebutkan Tentang Teknik showing Jadi ketika tellingnya Saya benci kamu Ketika disowingkan Ketika dihadirkan Maka dia disini Menggunakan Dibunggui dengan Majas-majas Nah Ini yang Yang Harus Diperhatikan oleh Sobat Lubar Ketika ingin Menghadirkan Suatu Teknik Showing Jadi yang pertama Adalah Gambaran secara Terperinci Jadi menggambarkan Misalnya Contoh gini Kalau saya Kita ingin Menggambarkan Gedung itu Indah Nah Misalkan Dalam suatu Narasi Aku Berjalan Melihat gedung Itu Indah Nah Itu adalah Tekniknya Teknik telling Jadi aku Berjalan melihat Gedung indah Tapi ketika Dihadirkan pada Narasi Secara Showing Maka Ku berjalan Menyusuri Jalan Yang beraspal Berliku Liku Dan Menyejukkan Terlihatlah Sebuah gedung Pencakar langit Tinggi Menjulang Membentang Mengangkasa Nah Ini adalah Percampuran Disitu Ada Suatu Majas 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 Personifikasi Kenapa Karena ada Gedung pencakar Langit Gedung tidak akan Bisa mencakar Yang bisa mencakar Adalah Makhluk Hidup Baik itu Harimau Tapi ketika Menggambarkan Suatu Apa namanya Apakah harus Dengan majas Kalau di Apa ya Kalau di kita Itu kebanyakan Menggunakan majas Baik itu Majasnya Pertentangan Perbandingan Atau Perumpamaan Kalau misalkan Gak pakai majas Bisa Tapi kebanyakan Pasti menggunakan majas Misalnya Contoh gini Tentang rayuan Kamu Bak Bidadari Yang selalu Menarik Begitu cantiknya Kamu Ini ada kata Bak Membandingkan Nah Ini alegori Masih Majasnya Majas alegori Jadi Membandingkan Kamu Bak Bidadari Nah ini kata Bak Seperti Bak Seperti Laksana Nah itu Masuknya ke Membandingkan Dia masuk ke alegori Pasti majas Oh saya memang Pasti gak akan Majas Gak akan mungkin Pasti akan Terkena Karena Kebayang gak akan Kalau 23 rumus Majas Itu akan terjadi Di sana Pasti akan terpakai Majas-majas itu Jadi Saya Saya sih Pasti Akan terjadi Dengan Majas Pasti akan Pasti ada ya Iya Pasti Dengan 23 Cuma kita Tidak nyadar Bahwa dia Sedang menggunakan Majas Tapi jenisnya ini Jenis yang mana Nah ini kan Banyak ya Tidaknya tiga jenis Tapi setiap jenis Nanti di bagi-bagi lagi Majas perbandingan Perumpamaan Dan pertentangan Nanti di bagi-bagi lagi Di dalamnya itu Ada Semile Ada Banyak lah Nanti di dalamnya itu Nanti akan Kita insya Allah Di lain kesempatan Akan mengungkap Majas Satu persatu Pertentangan Kita bahas Disitu Apa aja Sehingga Sobat-obar itu Semakin Wawasnya Semakin bertambah Bahwa Oh iya Dunia literasi ini Dunia sangat Luas Itu Sangat berkembang Nah seperti itu Itu yang pertama ya Jadi Gambaran Gambaran secara terpenci Gambarkan secara terpenci Berapa apa Yaitu Objeknya Digambarkan Subjeknya Dan juga Keterangan Jadi Raut muka Jadi Mimik Muka Raut Muka Wajah Itu Digambarkan Ketika Dia lagi Marah Seperti Apa Ketika Dia lagi Sedih Seperti Apa Jangan Siapa Terbalik Nantinya Ketika Kemaraan Ekspresinya Ekspresi Yang Untuk Rayuan Kebahagiaan Nah ini Enggak Enggak Masuk Nantinya Kita Masuk Pada Tips Yang Kedua Yang Kedua Ini Adalah Tips Rangsang Semua Panca Indra Artinya Apa Artinya Seorang Penulis Ketika Dia Akan Menghadirkan Sesuatu Menghadirkan Apakah Itu Sebuah Objek Ya Baik Itu Benda Ataupun Sesuatu Yang Dilihat Itu Adalah Dia Merangsang Sesuatu Itu Sehingga Si Sesuatu Tersebut Si Objek Itu Menjadikan Sesuatu Yang Memiliki Apa Memiliki Kayak Berruh Itu Benyawa Itu Iya Jadi Si Benda Ini Seolah-olah Dia Itu Mempunyai Sesuatu Hal Berperan Dalam Suatu Narasi Yang Dikembangkan Oleh Sepenulis Contoh Misalkan Kalau Kita Ibaratkan Adalah Sebuah Gitar Itu Benda Mati Tapi Ketika Kita Menggunakan Rangsangan Cara Men Showing Kanya Maka Dawai Mengalun Suara Indah Laksana Burung Burung Berkicau Di Pagi Hari Nah Ini Dawai Ini Padahal Dia Adalah Benda Mati Tapi Ketika Dimasukkan Dalam Showing Dia Bisa Berbunyi Seperti Burung Berkicau Di Pagi Hari Kebanyanya Gitu Ya Jadi Burung Berkicau Di Pagi Hari Padahal Dawai Ini Benda Mati Kok Disamakan Dengan Makhluk Hidup Nah Ini Kita Masuk Pada Majas Lagi Ya Mungkin Karena Saya Suka Pada Sesuatu Teknik Majas Sehingga Ketika Membawakan Contoh Contoh Pasti Pada Percampuran Itu Mungkin Kalau Yang Sukanya Bukan Majas Mungkin Akan Berbeda Kali Yang Apaan Soal Gitar Mengekspresikan Tentang Gitar Gitar Itu Indah Itu Kan Telling Ketika Dimasukkan Ke Showing Dan Rangsangan Coba Kalau Mungkin Orang Bukan Orang Bukan Orang Literasi Orang Orang Cawa Kalau Gitar Kalau Di Showing Kan Suatu Benda Yang Terdiri Dari Beberapa Senar Memiliki Tempo Memiliki Nada Suaranya Beda-beda Itu Bagi Showing Gak Lebih Teknis Jadi Kalau Ketika Menghadirkan Showing Tidak Piktik Tidak Imaginatif Jadi Jadi Lebih Pada Exact Lebih Pada Bentuk Abstrak Seperti Ini Seperti Yang Kita Lihat Bukan Jadi Ilmiahnya Jadi Kalau Untuk Menghadirkan Yang Sobat Mubar Kalau Tadi Kangan Menekspresikan Mendeskripsikan Tentang Masalah Gitar Maka Yang Dijelaskan Oleh Kangan Adalah Bagian Bagian Dari Gitar Berbeda Ketika Kita Menghadirkan Showing Gitar Masuk Piktik Masuk Pada Suatu Genre Fiksi Maka Yang Dihadirkan Gitar Itu Bukan Dari Bagian Gitar Tapi Memperumamakan Dengan Rangsangan Supaya Rangsangan Ini Mengubah Bentuk Benda Mati Laksana Seperti Benda Hidup Nah Kayak Gitar Menggunakan Suara Misalkan Mungkin Kalau Kangan Yang Yang Mengatakan Bahwa Suara Gitar Itu Berdasarkan Dari Tangan Nada Tangan Nada Yang Beda Beda Tapi Kalau Ketika Kita Merekspresikan Tentang Rangsangan Pada Gitar Masuk Pada Suatu Genre Fiksi Maka Yang Keluar Dari Bunyi Gitar Itu Bukan Tadi Bukan Senar Yang Tangan Berbeda Tapi Gitar Itu Mengalui Indah Laksana Bunyi Di Pagi Hari Artinya Disini Orang Melambung Tinggi Terangkat Suasana Hati Gembiranya Terangkat Karena Beda Ekspresi Ketika Yang Satu Dia Menggambarkan Tentang Abstrak Sebuah Benda Yang Satu Lagi Dia Mengangkat Benda Tersebut Bukan Secara Abstrak Tapi Dia Secara Imajin Tetapi Dia Mengangkat Suatu Benda Itu Di Perumpam Makan Benda Mati Seperti Benda Hidup Sehingga Ini Akan Membentuk Suatu Kalimat Yang Mendayu Mengalui Mungkin Makhluk Hidup Ya Kalau Benda Kan Kadang Hidup Jadi Benda Mati Kepada Makhluk Hidup Seperti Itu Jadi Ini Sobat Tubar Tentang Mengubah Merangsang Sesuatu Hal Dari Benda Mati Agar Si Pembaca Ini Menikmati Dia Laksana Atau Ibarat Seperti Makhluk Hidup Jadi Dengan Rangsangan Yang Kedua Kita Masuk Kepada Poin Tips Yang Ketiga Jadi Yang Ketiga Itu Kita Memberikan Dorongan Emosi Pada Si Pembaca Artinya Apa Kita Menggambarkan Kemarahan Bagaimana Caranya Menghadirkan Teknik Showing Kemarahan Itu Semarah Marahnya Sehingga Pembaca Menjadi Emosi Yang Meletup Letup Rasa Bencinya Keluar Rasa Kesalnya Keluar Nah Dari Apa Dari Teknik Showing Si Penulis Yang Menerjemahkan Si Penulis Yang Mendeskripsikan Si Penulis Yang Menarasikan Sehingga Si Pembaca Ini Seolah Dia Berada Nah Pada Kejadian Yang Sedang Dibacanya Jadi Memberikan Dorongan Dibawas Sosana Iya Dorongan Emosi Luar Biasa Jadi Si Penulis Ini Bagaimana Caranya Ketika Dia Sedih Bagaimana Caranya Menghadirkan Teknik Kesedihan Itu Sesedih Sedihnya Sehingga Si Pembaca Ini Terpancing Emosi Suasana Dan sebagainya Sehingga Disini Banyak Mungkin Salah Satunya Saya Sendiri Ketika Membaca Sebuah Buku Suka Ketika Menghadirkan Sebuah Kesedihan Saya Kadang-kadang Suka Ikut Larut Dalam Kesedihan Tersebut Itu Ya Karena Ceritanya Yang Dibawakan Menyentuh Sehingga Kita Itu Tidak Sadar Bahwa Alam Bahwa Sadar Kita Telah Ikut Larut Dalam Sebuah Baca Mungkin Pernahlah Ya Ekspresi Gembira Kita Seperti Ikut Gembira Sedih Ikut Bersedih Marah Kita Ikut Marah Itu Akan Terjadi Nah Ambil Contoh Gini Anak Saya Itu Kalo Membaca Komik Ketika Komik Itu Ada Tokoh Yang Menyebalkan Sambil Dilempar Si Bukunya Karena Emosinya Itu Ya Bener Ini Jadi Kesel Lanya Dia Enggak Dibaca Tuh Si Ininya Bagian Tersebut Dia Dilewat Karena Saking Keselnya Sama Si Tokoh Yang Ada Dibaca Paling Baru Komik Nah Itu Jadi Ini Bener Emosinya Itu Dipancing Terbawa Terbawa Suasana Dan Sebagainya Gitu Itu Teknik Untuk Mencapai Sesuatu Teknik Showing Dantai Itu Dapat Kepada Si Pembaca Baik Sobat Nubar Sekarang Tips Untuk Menghadirkan Teknik Showing Dan Yang keempat Yang keempat Itu Dia Meng Menggunakan Teknik Yang Ekspresif Artinya Apa Artinya Disini Kalau Dia Menggambarkan Si Tokoh A Adalah Antagonis Gimana Caranya Antagonis Ini Dibuat Sebuah Nars Se Ekspresif Mungkin Sehingga Ketika Si Antagonis Ini Memberikan Sesuatu Kesan Yang Menjengkelkan Dia Bukan Pada Lawan Dialog Menjengkelkan Tapi Si Pembaca Juga Ikut Jengkel Terhadap Apa Yang Dihadirkan Oleh Si Penulis Terhadap Tokoh Yang Antagonis Tersebut Artinya Apa Artinya Adalah Membawa Suatu Emosi Pada Si Pembaca Agar Dia Ikut Larut Dalam Bacaan Dia Duk Aduk Emosinya Jadi Jangan Sapa Si Penulis Ketika Dia Menghadirkan Showing Antagonis Dihadirkan Teknik Teknik Showing Tapi Disini Plet Menggambarkan Menggambarkan Yang Datar Yang Tidak Memberikan Suatu Kesan Ekspresif Pada Si Tokoh Sehingga Si Penulis Pun Kita Membaca Biasa Saja Tidak Efek Tidak Ada Pengaruh Bagi Dia Ini Yang Memberikan Suatu Kesan Bahwa Si Penulis Ini Kurang Jago Merangkai Kata Memberikan Pengadukan Emosi Si Pembaca Ini Sangat Bahaya Lebih baik Ketika Anda Tidak Mengetahui Teknik Showing Atau Anda Mungkin Tidak Begitu Cakep Dalam Menghadirkan Teknik Showing Lebih Anda Langsung Telling Brak Suara Meja Digebrak Begitu Keras Sehingga Menggetarkan Seluruh Ruangan Udah Seperti Itu Simple Tapi Itu Telling Memang Dapet Nanti Dapetnya Dari mana Dapetnya Tergaung Dari Tanda Baca Nah Brak Misalkan Tulisannya Besar-besar Menggunakan Tanda Seru Misalkan Nah Disini Adalah Bahwa Si pendulis Bisa Menggunakan Langsung Dengan Teknik Telling Dengan Catatan Dia Ada Pendegasan Pada Titik-titik Tertentu Kalimat-kalimat Tertentu Ya Kata Tadi Brak Itu Kan Artinya Tabrakan Itu Bunyi Artinya Bunyi Brak Ada Penjelasan Bahwa Si toko Menggebrak Meja Sekuat Mungkin Sehingga Menggetarkan Seisi Ruangan Itu Bisa Menjadi Bahwa Berarti Ini Marah Besar Tapi Berbeda Sobat Bara Ketika Si toko Ini Dihadirkan Oleh Penulis Menggunakan Teknik Showing Jadi Cara Menggebrak Meja Pun Nanti Akan Berbeda Lagi Seperti Hari Lintar Atau Seperti Meteor Yang Bertabrakan Di Angkasa Bisa Terjadi Seperti Itu Jadi Daya Nalar Penulis Itu Dia Akan Keluar Pada Sebuah Tulisan Tergantung Referensi Yang Dia Masuk Apa Yang Dia Baca Apa Yang Dia Dengar Apa Yang Dia Lihat Nah Ketika Itu Menjadikan Sesuatu Modal Dasar Dari Membaca Yang Dia Dengar Maka Ketika Ada Ekspresif Yang Diungkapkan Dia Akan Keluar Semua Perbendaharan Katanya Tersebut Berbeda Dengan Orang Yang Mungkin Males Baca Kalau Males Baca Perbendaharannya Sangat Sedikit Jadi Dangkal Nah Lebih Baik Kalau Sobat Malas Baca Gunakanlah Teknik Telling Karena Teknik Telling Ini Sesuatu Yang Sangat Mudah Karena Teknik Telling Ini Anda Yang Penting Bisa Mengemas Dalam Segi Koma Tanda Baca Seru Tanya Seperti Itu Sehingga Ini Menghadirkan Sebuah Tulisan Berbeda Berbeda Berat 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 Komah Datar Nanti Tapi Berat Dengan Tulisannya Besar Semua Dengan Tanda Seru Artinya Disini Ada Penekan Penegasan Bahwa Itulah Sesuatu Hal Yang Terjadi Di Luar Dari Kewajaran Itu Yang Poin Keempat Ya Iya Ada Berapa Poin Ada Lima Yang Terakhir Apa yang Terakhir Yang Terakhir Hindari Hindari Pengulangan Dari Keterangan Tersebut Artinya Ketika Ini Sudah Dibahas Di Paragraf Yang Awal Ini Jangan Sampai Terjadi Lagi Sering Terjadi Jadi Misalnya Kita Udah Mendeskripsikan Tentang Gedung Yang Di Atas Tapi Nanti Di Paragraf Yang Lainya Malah Di Ulang Kembali Dengan Hampir Sama Seperti Itu Ini Jangan Membuat Pembaca Yang Pertama Dia Seolah Dijapu Ini Pernah Ada Dimana Nah Itu Yang Kedua Pembaca Jadi Bingung Yang Ketiga Membuat Cerita Jadi Rancu Nah Yang Keempatnya Bikin Suudon Jangan Jadi Kopi Paste Bisa Jadi Kopi Paste Nah Seperti Itu Karena Dia Ada Pengulangan Kata Yang Keterangan Yang Sama Itu Diulang Lagi Nah Itu Dengan Teknik So Ini Akan Terjadi Kenapa Akan Terjadi Karena Gini Dia Di Part Yang Pertama Sudah Menggambarkan Gedung Bagus Tapi Ketika Di Session Berikutnya Misalkan Dengan Berganti Waktu Berganti Suasana Ada Ketemulai Gedung Digambarkan Kembali Nah Ini Gedungnya Yang Berbeda Tapi Penggambaran Hampir Mirip Dengan Penggambaran Yang Pertama Ini Sangat Fatal Hindari Lebih Baik Perlu Diperhatikan Lebih Baik Gedungnya Jangan Jangan Disowing Menggunakan Misalkan Kebunnya Yang ada Di Gedung Tersebut Taman Ini Banyak Yang bisa Diekspos Dari Dari Sana Ini Masih Banyak Penulis Penulis Yang Suka Lupa Apa Yang Dia Ditulis Di Paragraf Awal Kadang Suka Dibawa Paragraf Selanjutnya Sehingga Si Pembaca Ini Yang Saya Sebutkan Beberapa Poinnya Itu Bisa Jadi Sudonya Adalah Ini Kayaknya Kopipaste Tapi Sebenarnya Penyebabnya Apa sih Penulis Mengulangi Sebuah Tulisan Yang Sama Minim Referensi Dia Minim Referensi Dia Males Baca Sehingga Apa Yang Ada Di Otaknya Di Itu Itu Minim Referensi Berbeda Dengan Orang Yang Kaya Referensi Sepertinya Kita Ngobrol Ngobrol Saya Tidak Suka Bola Tapi Menjelaskan Saya Hanya Sebagai Pendengar Itu Karena Kangan Punya Referensi Saya Tidak Benar Begitupun Sama Ketika Saya Senang Menulis Saya Banyak Membaca Tentang Buku-buku Literatur Penulisan Kangan Yang Hanya Membaca Sekilas Itu Mungkin Saya Lebih Berperan Sebagai Yang Paling Banyak Mengeluarkan Referensi Kangan Pastinya Sebagai Pendengar Pendengar Bukan Pendengar Aktif Tapi Pasif Kenapa Enggak Enggak Nyambung Nah Ini Jadi Sesuatu Juga Kalau Kita Punya Ilmu Dan Ilmu Itu Mempunyai Suatu Kapasitas Yang Lebih Maka Lebih Ini Insya Allah Tidak Akan Menjadi Kekurangan Yang Ada Dalam Otak Kita Tapi Akan Menambah Jadi Sesuatu Ketika Akan Mengungkap Tentang Ilmu Literasi Non Fiksi Muncul Fiksi Muncul Teknik Fiksi Ini Pada Muncul Semuanya Karena Kita Punya Berbendaharaan Dengan Cara Membaca Itu Cukup 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 5 tips Menghindari Telling Dalam Hal Menulis Tadi Udah Jelaskan So Don't Tell Seperti Apa Dan Bagaimana Kemudian Ada Contohnya Juga Sama Tips Jadi Ini Membantu Sekali Buat Sobat Nubar Yang Mau Membuat Tulisan Secara Sewing Secara Sewing Nah Buat Sobat Nubar Yang Pengen Bergabung Dengan Komunitas Nulis Bareng Atau DJ Training Center Bisa Hubungi Nomor Di bawah Ini Atau Deskripsi Juga Ada Karena Tulisan Kamu Pasti Akan Diterbitkan Gitu Kang Ya Pasti Karena Disini Apa Namanya Rumedia Sudah Menerbitkan Ratusan Judul Buku Bisa Dicek Di Mana Klubnya Nubar Nulis Dicebarang.com Oh disitu ya Sama di Pustaka Apa tadi Rupa saya Ngecek Buku Ada Berapa Di Perpusnas Di Perpusnas Oh di Perpusnas Oke Baik Ya Demikian Untuk Acara Kita Kali ini Sesi Kali ini Kita Beri Sebentar Karena Kita Akan Lanjut Ke Materi Selanjutnya Buat Sobat Nubar Yang Mau Tanya Bisa Apa Namanya Nulis Di kolom Komentar Di bawah Ini Nanti Barang Kali Bakal Kita Tampilkan Kang Misalnya Ada yang Tanya Nih Sobat Nubar Di kolom Komentar Kita Tampilkan Nanti Dijawab Sama Kang DJ Pada Sesi Tanya Jawab Khususnya Oke Terima Kasih Dan Wassalam